Pada April 2024 terjadi inflasi year-on-year atau year-on-year Provinsi Jambi sebesar 3,93% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,82. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,09% dengan IHK sebesar 108,78 dan terendah terjadi di Muara Bunggol sebesar 3,18% dengan IHK sebesar 105,98. Pada April 2024 terjadi inflasi year-on-year atau year-on-year Provinsi Jambi sebesar 3,93% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,82. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kerinci sebesar 6,09% dengan IHK sebesar 108,78 dan terendah terjadi di Muara Bunggol sebesar 3,18% dengan IHK sebesar 105,98. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudipio mengatakan inflasi year-on-year terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditujukan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,82%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,91%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,86%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,05%. Kelompok kesehatan sebesar 1,03%. Kelompok transportasi sebesar 2,19%. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,04%. Kelompok pendidikan sebesar 1,75%. Kelompok penyediaan makanan dan minuman, restoran sebesar 1,84%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jangka lainnya sebesar 3,41%. Yang kami catat itu 2 kota mengalami inflasi dan 1 kota mengalami deflasi. Satu kota yang mengalami inflasi tertinggi itu ada di Kabupaten Kredi dan yang mengalami deflasi itu ada di kota Jambi. Nah, kenapa kota Jambi bisa deflasi? Kita lihat bahwa hampir semua komoditas yang kami catat, yang penimbangnya besar di kota Jambi itu mengalami penurunan harga terbesar itu terjadi pada komoditas cabai merah. Di bulan April juga dibandingkan dengan bulan Maret ya. Kalau kita lihat itu, turunnya itu untuk cabai merah hampir 65% dibandingkan dengan bulan Maret. Selain cabai merah, cabai rawi juga turun. Cabai rawi turunnya hampir 20% ya, hampir 20% juga. Nah, selain itu beras. Kita tahu bahwa beras itu kan komoditas yang penimbangnya paling besar. Artinya kenaikan atau penurunan terhadap komoditas beras akan sangat berdampak pada inflasi atau deflasi. Nah, beras itu di kota Jambi itu bulan Maret kami catat itu sekitar 15.512. dan di bulan April itu 15.500. Sekarang kelompok keluaran yang mengalami penurunan infeksi, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,20%. Tingkat inflasi month-to-month atau M2M dan tingkat inflasi year-to-date atau year-to-date Provinsi Jambi bulan April 2024 masing-masing sebesar 0,18% dan 1,68%. Lina Liska, Jik TV, Kelaborkan. Terima kasih. Terima kasih.